Intro Xinjiang atau nama resminya Xinjiang Uyghur Autonomous Region adalah sebuah kawasan di jantung Asia Tengah Xinjiang menjadi provinsi dengan populasi muslim terbanyak di China Yang tidak lain adalah etnis Uyghur Seperti yang kita tahu, Islam menjadi agama paling minoritas di China Data yang dihimpun dari CFR atau Council of Foreign Relations Agnostik adalah kepercayaan yang paling banyak dianut dengan presentase 31,8% dari total populasi di China Di posisi selanjutnya, ada agama tradisional China sebanyak 30,8%, agama Buddha sebanyak 16,6%, Kristen 7,4%, dan agama Islam dengan jumlah penganut hanyalah 1,8% Total populasi untuk provinsi Xinjiang sendiri adalah 26 juta orang Dengan sekitar 58% warganya merupakan penganut Islam Etnis terbesar yang menempati Xinjiang adalah Uyghur Ditambah Kazak, Hui, Kirgis, dan etnis muslim lainnya Untuk etnis Uyghur sendiri jumlahnya mencapai 12 juta orang Ibu kota provinsi Xinjiang adalah Urumqi Yang berjarak sekitar 3.000 km atau setara bandar Aceh menuju Surabaya Jika ditempuh melalui jalur darat Kota penting Etnis Uyghur adalah Kasgar Berjarak sekitar 4.000 km dari Beijing Atau setara bandar Aceh menuju Mataram Dengan topografi gunung, lembah, dan padang pasir Jarak jauh itu pun diperumit dengan jalanan yang tidak mudah Secara geografis, Xinjiang memang lebih dekat dengan negara-negara di Asia Tengah Dengan garis batas Mongolia dan Rusia di sebelah utara Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan di sebelah barat Serta Pakistan, India, dan Tibet di sebelah selatan Ditambah dengan bahasa Uyghur yang masih serumpun dengan bahasa Turki Tidak heran jika provinsi Xinjiang itu tidak berasa Cina Karena budaya serta adat istiadat setempat lebih kental pengaruh dari negara-negara Asia Tengah Seperti Tajikistan, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan Serta secara agama merupakan mayoritas muslim Dari bentuk fisik wajah pun cukup berbeda dengan orang Cina kebanyakan Lalu kenapa bisa Xinjiang masih menjadi bagian dari negara Cina Dari segi nama, sangat mudah untuk disimpulkan bahwa Xinjiang adalah nama berbahasa Cina Xinjiang sendiri memiliki arti New Frontier atau perbatasan baru Sebuah nama yang diberikan oleh Cina Akan tetapi sebenarnya kawasan tersebut memiliki banyak sebutan Sebagian sumber menyebut kawasan ini sebagai Syarki Turkestan atau Turki Timur Karena memang bahasa di kawasan ini adalah bahasa Turki Selain itu, kaum separatis Uyghur yang ingin merdeka menjadi negara yang mereka impikan menyebutnya sebagai East Turkestan Karena posisi geografisnya yang berada di tengah-tengah berbagai pusat kekuasaan imperial dunia Xinjiang hidup dalam penaklukan dan penaklukan dari satu kekuasaan-kekuasaan lainnya Ada setidaknya dua alasan mengapa Xinjiang akhirnya menjadi bagian dari Cina Alasan pertama, yaitu secara historis, penakluk terakhirnya adalah Cina yang menguasai daratan Xinjiang Hingga pada masa kebangkitan nasionalisme pada awal abad ke-20 Masa yang menjadi master plan tata dunia kita saat ini Alasan yang kedua, pada awal periode komunis Sejumlah pemimpin Uyghur lebih menyerahkan kedaulatannya kepada Cina Lalu, sejak kapan etnis Uyghur menjadi muslim? Islam masuk ke Asia Tengah termasuk Xinjiang melalui serangkaian proses yang sangat panjang Sebagian suka rela, sebagian paksaan Lewat perdagangan, juga lewat perkawinan Dibawa para tentera, tetapi juga dibawa oleh para sufi Namun, proses islamisasi secara masif terjadi melalui apa yang terdapat dalam pepatah Arab Yang dikenal dengan An-Nas al-Adini Mulu Kimim Yang artinya, agama rakyat ikut agama rajanya Ketika raja dinasti Karakanit, yaitu Satuk Bugra memeluk Islam Proses islamisasi mengalami pasang surut Bersamaan dengan jatuhnya wilayah Xinjiang ke tangan para penguasa non-muslim Kemudian Islam, khususnya para sufi Kembali muncul dan menguatkan pengaruhnya di kawasan itu Yaitu sekitar abad ke-14 Tepatnya pada zaman Tugluk Temur Meski agak sulit untuk dipastikan Pada abad itulah, Islam menjadi agama di kawasan Xinjiang Satu hal yang menjadi banyak pertanyaan Meskipun nama administrasi resmi kawasan Xinjiang Menunjukkan kawasan tersebut adalah kawasan Uyghur Tetapi juga tidak semudah orang bilang bahwa Xinjiang hanyalah milik orang Uyghur Xinjiang itu adalah kawasan yang sangat multi-etnis Orang Uyghurnya saja hanyalah 46% Lah bagaimana bisa demikian ketika kita fastback ke sejarah Tepatnya pada tahun 1949 Terjadi migrasi besar-besaran dari etnis Han Yaitu etnis mayoritas Cina menuju kawasan Xinjiang Gelombang migrasi sebagian besar disponsori oleh negara Sebagian suka rela Partai Komunis Cina menggunakan alat ideologis untuk mengirimkan orang-orang partai Kadernya dan keluarganya untuk hijrah ke Xinjiang Migrasi besar tersebut mengubah drastis komposisi penduduk Xinjiang Etnis Han yang semula hanyalah 6% pada tahun 1940-an Kini mencapai kurang lebih 40% Yang mana setelah terjadi migrasi besar-besaran tersebut Mayoritas penduduk di kawasan Xinjiang Utara sekarang didominasi oleh etnis Han Sedangkan di Xinjiang bagian selatan Yang dianggap sebagai kampung halaman orang Uyghur Mayoritas penduduknya beretnis Uyghur Dengan membanjirnya migran Han dan meningkatnya populasi mereka di Xinjiang Mengancam secara langsung eksistensi budaya dan bahasa lokal Uyghur Yang menjadi akar sebuah konflik berkepanjangan Rezim Komunis Cina Memaksa etnis Uyghur dan etnis minoritas lainnya Untuk mengadopsi budaya dan bahasa etnis Han jika ingin mendapatkan pengakuan Tetapi dari sudut pandang orang Uyghur Kewajiban bahasa Mandarin itu sama dengan membunuh identitas kultural mereka Komite penghapusan diskriminasi rasial PBB mengungkapkan bahwa Cina melakukan degradasi terhadap kebudayaan Uyghur dan identitas keislaman mereka Cina mengkriminalisasi aktivitas dan simbol keagamaan Seperti pelarangan berpuasa di bulan Ramadan bagi PNS di wilayah Xinjiang Pelarangan jenggot dan jilebab Serta persekusi terhadap mereka yang dituduh terlibat dalam aktivitas separatisme Etnis Uyghur dipaksa berbahasa Cina Menerima ideologi negara Serta loyal terhadap simbol-simbol komunisme Tentu banyak sekali isu-isu yang diframing media akan kejamnya Cina terhadap etnis Uyghur Karena mereka hanyalah kaum minoritas Terutama dari media barat Namun daripada menganggap Cina sebagai monster yang bertindak tanpa belas kasihan Lebih baik kita melihatnya sebagai ibu tiri yang ingin mendidik anaknya Tetapi salah pendekatan, salah komunikasi, dan salah mengambil tindakan Kita hanya bisa mendoakan dan mendukung Semoga etnis Uyghur tetap eksis sebagai etnis yang menjunjung tinggi budaya Islam Meskipun mereka berada di bawah payung rezim komunis yang sangat bertolak belakang